Panitia Pestasiaga Tingkat Kuarcap Pati tahun 2023, Senin sore, melaksanakan kegiatan rapat koordinasi di Joglo Pandu Prakula, dipimpin oleh Sekretaris Cabang KKKRT, dan juga didampingi unsur pimpinan lainnya, Waka Bina Muda, KK Ahmad Damangunegara, dan Waka Huminfo, KK Endi Sumardiono. Dalam rakor tersebut, selain menerapkan calon lokasi untuk kegiatan, juga mensingkronkan tahapan yang akan dijalankan oleh Panitia Tingkat Kuarcap. Sesuai dengan kesepakatan, kembali SMPN 6 Pati dipilih menjadi lokasi kegiatan Pestasiaga Tingkat Kuarcap, setelah sebelumnya Sabtu lalu digunakan kegiatan Lomba Pestasiaga Tingkat Kuaran Pati Kota. Sementara untuk pelaksanaan, dijadwalkan pada tanggal 8 Maret 2023 mendatang. Sementara untuk peserta nantinya adalah perwakilan terbaik putra maupun putri dari masing-masing kuaran, yang sebelumnya telah melaksanakan Pestasiaga di masing-masing kuaran. Temu teknik kaitan Pestasiaga, rencana tanggal 8 Maret 2023 mendatang SMPN 6 Pati dan nanti terundang di masing-masing kuaran yang sudah melaksanakan Pestasiaga di masing-masing rantun. Ditambahkan kakak Ahmada, dalam Pestasiaga Tingkat Kuarcap ini nantinya akan dipilih 1 barung putra dan 1 barung putri terbaik untuk mengikuti kegiatan Pestasiaga di Tingkat Binwilpati, yang akan dilaksanakan di Kuarcap Jepara, pertengahan bulan Maret sebelum masuki bulan Ramadan, dengan mengambil lokasi di Kompleks Pantai Bandangan Jepara. Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV Tim Lipan, Cahaya TV Tim Lipan, Cahaya TV